Hai hai, hari ini hari Minggu jam 7 pagi di pertengahan Oktober dan aku lagi ada di rumah yang aku beli di Central Line Paradise, Paruk Panjang Kabupaten Bogor. Nah kenapa bisa sepagi ini ada di sini? Karena emang hari ini spesial banget, istimewa banget, karena pertama kalinya kita dadakan memutuskan untuk nginep di rumah ini. Jadi kemarin itu sebenarnya gak ada sama sekali niatan untuk nginep. Kita siang itu belanja beberapa barang di Informa, habis itu kita kesini untuk taruh beberapa barangnya. Dan harusnya kita pulang ke rumah orang tua. Tapi pas lagi menjelang maghrib kita ngerasa kok capek ya, kok nantuk ya. Terus tiba-tiba apa nginep aja ya di sini gitu. Jadi kayak semuanya serba dadakan, tapi toh kita emang udah bisa gitu untuk nginep kan. Karena kita udah bisa mandi, udah bisa jemur anduk, terus bisa beli makan di luar. Dan untungnya kita memang bawa baju ganti, aku juga bawa perlengkapanku. Karena kan kita niatnya mau pulang ke rumah orang tua gitu. Dan yang paling penting juga anak tuh gak rewel, malah dia ceria banget sepanjang malam. Jadi alhamdulillah semalam itu berjalan lancar. Nah aku mau sedikit cerita, jadi rumahnya itu luasnya 2790, luas tanahnya 90, luas bangunannya 27. Dan rumahnya itu kecil, dia tuh lebih gedenya halaman belakangnya, rumput, tanahnya itu gede banget di belakang. Tapi terus udah kita renovasi, kita tutup sampe belakang, jadi sama sekali gak ada teras belakangnya. Oh iya rumahnya itu juga belum keisi banyak sih, tapi aku sekarang ini pengen kasih liat sebentar keadaan rumahnya kayak apa. Walaupun belum banyak yang berubah, tapi gak apa-apa, kita keliling aja. Let's go! Oke jadi ini pintu depannya, ini hasil renov ya, ini tambahan, jadi gak dari developernya. Oke kita masuk dulu. Ini udah ada keset, terus ini udah ada karpet, dua, ini rak sepatu, nah ini yang kita beli di informa. Jadi ini tuh nantinya mau ditaruh di ruang TV, nanti di ruang yang renovasi, hasil renovasi. Habis itu ini bakal ditaruh di ruangan ini, jadi ini kayak jadi ruang tamu. Nah sebenernya karpet ini nantinya akan ada di ruang TV, di ruangan yang hasil renovasi. Nah kalau karpet ini, ini memang akan ada di ruangan ini gitu. Jadi ini untuk sementara bentuknya kayak gini dulu ya. Nah ini masih bobo. Ini kamarnya juga seadanya dulu, belum ada lemari sama sekali, jadi kita taruh bareng-bareng disini. Habis itu ini juga tempat main. Ini kita emang taruh mainan disini, jadi ini kita tinggalkan disini untuk dia main tiap kali dia kesini. Nah habis itu, ini kamar mandi. Ini jadi kita beli perlengkapan mandi yang benar-benar dibutuhin ya. Oke, ini juga kita tambahkan ini. Ini semuanya beli online. Nah ini juga kaca. Karena, wah kamar mandi menurut aku wajib ada kaca sih. Jadi ditaruh disitu. Oke. Ini juga tambahan kita beli online. Oke, itu tadi yang ruangan dari developernya ya, yang tadi ini semua. Nah, kita masuk ke ruangan yang hasil renovasi. Nah ini dia. Aduh ini berantakan banget ya, intinya ini dapurnya. Tapi ini kita rencananya mau bikin lacinya. Ya mudah-mudahan segera terwujud. Kemudian ini kita tambahin ini. Karpet, karet. Oke. Nah, jadi kemarin itu di informa, kita udah beli sofa bed untuk di ruang TV ini disini. Cuman nanti akan di anterin dalam 14 hari gitu. Jadi 2 minggu lagi kita mesti kesini lagi untuk ketemu sama sofa bednya. Nah, kita keliling. Aduh ini juga maafin ya, ini seadanya banget. Di tempat sampah juga belinya gede biar bisa masuk banyak. Terus ini belum ada isinya sih, tapi rencananya mau naruh kayak apa tuh, bumbu-bumbu dapur, taruh sini. Terus mungkin kayak minuman-minuman saset gitu. Ya, kita lihat aja sih nanti ya. Nah, ini dia belakangnya. Oh iya, aku belum cerita. Jadi kemarin itu, selain beli meja di informa, kita juga beli mesin cuci ini dan belinya di Raja Wali Elektronik di dalam kompleks Central and Paradise. Jadi kita memilih untuk alat elektronik, kita belinya dekat aja deh dari sini biar gampang kan. Jadi mereka itu, habis kita beli langsung diantarin ke sini. Mantap kan. Dan kalau ada apa-apa juga dekat jadinya enak. Nah, ini juga kita beli online, karpet-karetnya ini. Nah, ini tuh sebenarnya kita pengen taruh luar, tapi untuk sementara di dalam dulu ya. Kayak kurang indah gitu ya rasanya. Terus ini perkakas. Wah, ini adalah ranahnya Rizky. Jadi Rizky itu tuh sebenarnya dia merangkap menjadi apa ya. Serba bisa lah pokoknya dia tuh. Dia yang masang ini, masang semuanya deh pokoknya. Nah, ini perkakasnya dia isinya. Nah, ini juga Rizky yang masang. Kenapa rendah? Dia bilang tuh biar gak capek aja sih. Untuk ngejemur gitu. Mudah-mudahan bisa sih untuk ngejemur sepre. Oke. Begitu aja sih. Iya, biar afdol. Ini aku lihat keadaan rumahnya dari depan ya. Ini catnya tuh kita ubah jadi abu-abu. Karena aslinya tuh kuning. Dan kenapa ada angkot di situ? Yaudah ya. Terus itu, oh ya kita udah pasang AC ya. Tuh, ada di situ. Oke. Ya, begini kira-kira. Oke, sekarang aku mau kasih tips sedikit. Supaya video ini ada faedahnya untuk kalian yang nonton. Jadi menurutku ketika beli rumah. Apalagi rumahnya mau ditempatin ya. Itu menurut aku walaupun kita belum akan tinggal di rumah itu. Ada baiknya kita mencoba sesekali nginep di rumah itu. Kenapa? Supaya kita benar-benar tahu nih apa yang kita butuhin untuk rumah kita gitu. Karena ketika nginep tuh pasti kita kayak, Oh ya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Harus ada ini, harus ada ini gitu. Benar-benar lebih berasa gitu. Gak ngawang gitu di kepala gitu. Karena kan ketika beli rumah, setiap orang punya kebutuhan yang beda-beda. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Ada yang suka rumah kecil, ada yang suka rumah besar. Ada yang dia udah kepikiran rumahnya nanti untuk kerja juga gitu. Dan segala macemnya gitu. Jadi, penting sih menurut aku untuk mencoba nginep gitu. Jadi mencari tahu gitu apa yang kita pengen sebenarnya. Terima kasih telah mencoba. 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 selamat menikmati